Pemisah Komando Kesiap Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM Surya Panata Yuda Kabupaten Berbas, Jawa Tengah menggelar Jambore KOKAM selama dua hari. Kegiatan tersebut digelar di Pulau Cemara, Desa Sawajajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Berbas, Jawa Tengah. Kegiatan Jambore ini diikuti oleh KOKAM di masing-masing pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah sekabupaten Berbas. Momentum pelaksanaan Jambore ini sebagai refleksi milat KOKAM yang ke-56. Tujuannya untuk menyambung silaturahmi KOKAM sekabupaten Berbas, serta menjaga kesulitan dan kekompakan KOKAM. Pada kegiatan Jambore ini dilaksanakan aksi sosial peduli kebersihan lingkungan dengan membersihkan bibir pantai dari sampah-sampah yang tidak terurai. Ekosistem air pun harus terjaga dari sampah agar tetap bersih. Guna mengurangi abrasi dan terjangan gelombang laut dalam kegiatan ini dilaksanakan penanaman pohon mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada kegiatan Jambore diadakan beberapa lomba yang diikuti peserta, yakni lomba baris berbaris atau PWW, lomba yel-yel, lomba memanah, lomba lempar pisau, lomba tarik tambang, dan lomba ketangkasan. Pada anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan di dalam rangka Jambore KOKAM, dalam rangka milat yang ke-56 ini, yang pertama Bapak sampaikan selamat. Yang kedua, manfaatkan kegiatan Jambore KOKAM ini menjadi kegiatan yang inspiratif, rekreatif. Tantangan pada dakwah anak-anak milenial sekarang ini lebih banyak yang terbawa ke alam bayangan saja. Ketika orang sibuk bermedia sosial, mereka menyuarakan segalanya, pendapatnya, dan yang lainnya. Tapi ternyata hanya di gerakan media maya saja, di gerakan nyata tidak terjadi. Padahal dakwah Muhammadiyah, dakwah kita semua ini harus diwujudkan secara nyata di alam yang nyata. Oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan fisik di dalam Jambore ini semoga menyehatkan kita semuanya, menginspirasi dan mengembirakan. Kita nikmati keindahan yang Allah berikan dengan karunia alam di pantai Pulau Cemara ini. Dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semangat berdakwah dan bermuhammadiyah. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Teman-teman KOKAM dimanapun berada, kami dari KOKAM Kabupaten Brebes, Alhamdulillah hari ini melaksanakan sebuah hajat besar, yaitu kegiatan Jambore KOKAM daerah Kabupaten Brebes, yang mana untuk kegiatan ini diikuti dari berbagai cabang KOKAM di Kabupaten Brebes, serta pesertanya pun cukup antusias untuk mengikuti ini. Tujuan kami mengadakan kegiatan Jambore ini, yang terutama adalah kami ingin menyambung silaturahmi antara teman-teman semua sekabupaten, yang tujuannya itu juga menjadikan kesolidan dan kekompakan untuk teman-teman KOKAM kita. Dalam kegiatan ini pun, Alhamdulillah, kami pun disupport oleh Ayah Anda, kemudian Ortom-Ortom dan lainnya. Kemudian juga tak lupa, yang terpenting terima kasih sekali apresiasinya dari Komandan Nasional KOKAM kita dan Zainuddin Gayo yang sudah men-support kegiatan ini atas doanya, sumbang sisarannya, terima kasih sekali lagi atas apresiasi yang diberikan untuk KOKAM Kabupaten Brebes. Dalam kegiatan Jambore ini, kami pun melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan berupa perlombaan-perlombaan. Dan di sini juga kami melaksanakan kegiatan sosial untuk bersih-bersih pantai di pantai Pulau Cemara ini, tempat pelaksanaan Jambore ini. Alhamdulillah, selain itu juga kami melaksanakan salah satu kegiatan pelestarian lingkungan, diantaranya adalah penanaman pohon mangrove yang tadi sudah kami laksanakan. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk salah satu tujuan kita sebagai KOKAM untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan kita agar tetap bersih, tetap asri dan indah dipandang, dan kita pun akan menikmati sehatnya udara yang segar untuk kita semua. Terima kasih, KOKAM berkasa. Allahu Akbar.